Ratusan kucing disabilitas mendapatkan perawatan di rumah singga disabilitas Blendi di Sawangan Depok, Jawa Barat. Di tempat ini, masing-masing kucing yang memiliki keluhan dan kondisi tubuh yang berbeda-beda ini mendapat perawatan sepenuh hati. Berikut liputannya. Sejak lima tahun silam, Bim-Bim bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Rumah Singgah Kucing Disabilitas Klo merawat ratusan kucing disabilitas di rumah singga. Kucing berkebutuhan khusus ini datang dari sejumlah wilayah di Indonesia. Kucing-kucing ini rata-rata merupakan korban kekerasan terhadap hewan, korban bencana, dan kecelakaan. Pertama ditemukan, kucing-kucing ini memiliki kondisi yang mengenaskan. Namun setelah dirawat secara khusus, saat ini kucing-kucing di rumah singgah telah kembali sehat. Setiap harinya, ratusan kucing ini mendapatkan makanan kucing, vitamin tambahan, dan perawatan rutin. Karena banyak kasus-kasus kekerasan terhadap hewan khususnya kucing. Dipukul, disiram air panas, kakinya dibacok, jadi itu kasus-kasus kekerasan yang masuk ke kemas singgah klo. Kondisi itu benar-benar sakit, tulang keluar, mataku, itu kita bawa ke klinik. Itu kita obatin, setelah obat diobatin, dirawat, mereka baru dibawa ke sini. Kalau untuk kasus kucing kecelakaan sih paling parah tulangnya keluar. Jadi patah, remuk, hancur, itu nggak ada pilihan lain amputasi. Berawal dari kecintaannya terhadap kucing, saat ini Bim-Bim bersama rekan-rekannya telah membangun sembilan rumah singgah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya Bogor, Depok, dan Manado. Dari Depok, Jawa Barat, Vito Erlangga, Bayu Lela, Dharma Pandu Laras, AI News melaporkan.